Misteri penemuan jenazah perempuan hari minggu lalu akhirnya terungkap. Pelaku tak lain adalah kekasih korban yang mengaku cemburu dan takut ditinggal selingkuh oleh korban. Pemirsa, berhati-hatilah Anda berkenalan melalui media sosial. Salah-salah bukan kawan yang didapat, tapi justru lawan atau bahkan kematian. Susi Lawati, perempuan asal Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten, meregang nyawa setelah dibunuh kekasihnya, MS, yang baru dikenalnya tiga bulan lewat media sosial. Jenazah Susi ditemukan di sebuah empang di jalan Sasmita, Karawaci, Tanggerang pada minggu 14 Juni lalu. Setelah setengah bulan buron, pelaku ditangkap polisi. Di hadapan penyidik, pelaku mengaku tega membunuh korban karena cemburu. Pasalnya, korban masih sering berkomunikasi dengan mantan kekasihnya. Kapolres Metro Tanggerang Kota, Kombespol Sugeng Haryanto mengatakan, pelaku nekat membunuh korban karena memiliki latar belakang trauma psikologis pernah ditinggalkan kekasih. Pendasari tersangka sampai melakukan perbuatan pembunuhan adalah satu latar belakang psikis yang sebetulnya tersangka pernah akan melakukan pernikahan, tetapi kemudian batal. Alasan batal adalah karena pacar tersangka ini seringgung. Seringgung, bukan adalah ketika tersangka ini duduk di tepi empang bersama korban, kemudian langsung dilakukan pencegahkan dan membekap mulut daripada korban. Setelah dinyatakan tidak sadar, dipotonglah korban ini oleh tersangka dan kemudian dicegungkan di dalam empang. Pelaku kini hanya bisa menyesali perbuatannya. Polisi menjeratnya dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, INews melaporkan.